Sudah sekitar 3 pekan posko pencegahan virus corona berdiri di perbatasan Merangin dan Sarolangun. Namun pemeriksaan terkesan hanya dilakukan saat pejabat datang. Sejak berdirinya, posko pencegahan COVID-19 di perbatasan Merangin seringkali berdapat sorotan. Pasalnya selama ikut posko tersebut jarang sekali dipungsikan. Mobil masuk ke kabupaten Merangin dengan sangat bebas dan tanpa pemeriksaan. Petugas posko terkesan hanya melakukan pemeriksaan cikgu adoh pejabat yang turut tangan memantah posko. Pemandangan ikut nampaknya saat sidak dilakukan ketua DPRD Merangin. Saat adoh ketua dewan, seluruh kendaraan yang lewat diperhentikan dan penumpangnya dilakukan pengecekan suhu tubuh. Namun pemeriksaan tidak berjalan maksimal. Dari 4 petugas medis yang adoh alat pengecek suhu tubuh berupa termokan hanya adoseko. Terkait hal IKO, DPRD akan melaporkan ke Bupati Merangin. Orang komedisah agar jumlah tenaga medis dan peralatan pendukung harus segera dilengkapi. Laporan dari masyarakat dengan adanya posko yang berdiri di perbatasan ini kurang efektif. Kita melihat sendiri aktivitas di perbatasan posko perbatasan ini sedang melaksanakan penyertapan kepada kendaraan-kendaraan yang melintasi perbatasan wilayah Merangin. Bahwa di posko ini masih banyak kekurangan. Salah satunya alat untuk kursus disampaikan pimpinan tadi. Memang mobilisasi di sini kan tinggi orang sehingga antri panjang. Kemudian ada kesat tenaga medis, tidak ada di dukung alat sehingga penggur, tidak efektif. Terima kasih telah menonton!